Ada beberapa waktu yang dilarang kita sholat. Pertama, pas matahari di tengah-tengah langit pas. Kenapa? Pas matahari di tengah-tengah langit pas nikuh tidak boleh sholat kecuali hari Jumat. Jumatan boleh, pas matahari di tengah langit Jumatan boleh. Tapi selain hari Jumat tidak boleh untuk sholat pas matahari di tengah-tengah langit pas. Kapan bolehnya ketika jawal, jawal ini matahari bergerak sedikit condong ke arah barat, baru masuk waktu sholat buhur. Itu terlarang. Nomor kali, setelah sholat asar itu dilarang sholat. Paham betul ini? Setelah asar dilarang sholat hukumnya haram, sholat badak asar. Paham betul ini? Paham. Nomor tiga, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ini, haram hukumnya dilarang sholat. Nah tiga waktu ini dilarang sholat ini. Tapi untuk baca Qur'an tidak dilarang. Baqda subuh yang jaringan baca Qur'an boleh. Baqda asar yang jaringan baca Qur'an juga boleh. Pas matahari di tengah langit jaringan baca Qur'an juga boleh. Tapi untuk sholat tidak boleh tiga waktu ini. Tidak boleh sholat. Matahari di tengah-tengah langit. Setelah sholat, nomor asar. Dan setelah sholat subuh, niku dilarang sholat. Kecuali jenis sholat yang memiliki sebab. As-sholat dawatul asbab. Atau sholatul dawatul asbab. Sholat yang punya sebab. Contoh sholat yang punya sebab. Ini kenapa? Sholat jenazah. Misalkan ada jenazah. Meninggal. Pas asar. Kan otomatis sholat jenazahe Baqdan Allah asar. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Karena sholat jenazah niku termasuk sholat yang memiliki sebab. Maka boleh dilakukan walaupun di waktu yang terlarang. Panjeningan ajeng masuk masjid. Pas ajeng masuk masjid. Misalipun setelah sholat subuh jenazah keluar dari masjid. Terus ajeng balik ke masjid. Berarti napa? Kan masuk masjid disunahkan sholat napa? Tahyiatul masjid. Dua rekaat. Nah niku setelah sholat subuh. Boleh tidak sholat tahyiatul masjid? Boleh. Karena sholat tahyiatul masjid niku sholat yang punya sebab. Sebabnya napa? Karena masuk masjid. Makanya ditunaikan setelah sholat subuh juga diperbolehkan. Karena memiliki sebab. Sehingga tidak boleh niku sholat yang tidak punya sebab. Jadi kan bos pokoknya baktah subuh kurang mantep. Pengen sholat menek. Ini agak semangat. Ya sebenarnya. Wah pengen sholat sunnah mutlak. Nah itu haram hukumnya. Betul nangsal niku. Tercuali tadi sholat jenazah. Napa sholat tahyiatul masjid. Betul napa napa? Termasuk yang boleh dilakukan di waktu terawang ini sholat kodok. Sholat napa? Kodok. Mengkodok sholat. Jedengan misalkan subuh-subuh. Misalkan karena malam hari ini jedengan. Jedengan bangun terbangun jam. Misalipun jam tujuh. Subuh anak jam tujuh. Tapi niku karena ketiduran kan jadi kodok. Niku kok kodok. Namanya kodok. Karena waktu ini sudah keluar niku kodok pak nam ini. Nah itu tetap boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Kenapa? Karena niku bayar hutang. Belum sholat subuh. Akhirnya sholat subuh setelah napa. Sholat subuh setelah matahari muncul. Setelah terbit niku diperbolehkan. Bahkan wajib langsung sholat. Niku hutang bahaya. Jadi sebenarnya ngetan niku. Agak ketinggalan sholat tuh mendingan. Duhur napa sholat maghrib. Karena duhur niku kan sakit di jamak dengan sholat napa. Asar. Jadi ngetan siringan niku. Aman ngetan nih. Atau sholat maghrib. Sakit di jamak sholat napa. Bisa. Ini ngetan sholat subuh. Ketinggalan nih. Jam itu. Baru bangun. Niku gak bisa di jamak. Sholat dewi niku. Itu bahaya. Makanya niku untuk para kawulah muda. Biasanya anak-anak ABG. SMP, SMA. Lulus SMA. Cewek-cewek yang cik kuliah nih. Atau cewek-cewek karyawan yang kerja pabrik. Niku sak-sak lalu seringkali ngonangi. Wah setengah pitu agak wudu. Tapi kuduhus nudon. Niku mungkin karena ketiduran. Karena kelelahan. Ya wis. Gak masalah lah. Yang penting mungkin terus berusaha. Menjadi lebih baik lagi. Sholatnya dipas ke waktunya yang ditepat. Adhan subuh. Dengar adhan. Langsung menuju masjid. Untuk bermunajat menghadap Allah SWT.